Kita punya informasi dari aktris cantik Velo Vevexia yang dikenal melalui sejumlah peran yang membuktikan actingnya. Namun ternyata ia menceritakan bahwa dunia entertainment atau dunia hiburan bukan menjadi ambisinya. Nah ini dia ceritanya. Nama besar dan materi yang berlimpah membuat sebagian orang bercita-cita untuk menjadi seorang selebriti. Namun tidak dengan Velo Vevexia. Putri pengacara kondang Oce Kaligis ini mengaku tidak terlalu memiliki ambisi besar untuk berkarir di dunia hiburan. Aku tuh sebenarnya gak terlalu melihat diri aku as an entertainer gitu loh. Jadi kadang aku terlupa oh gue tuh one of the entertainer ya di Indonesia ini gitu. Jadi aku lebih lerit flow aja sih kayak mengada opportunity apa, ada tawaran apa. Kalau emang seret dan cocok, pokokan dulu kalau enggak aku juga enggak yang harus kayak ambisius juga. Aku tidak terlalu ambisius dalam industri ini gitu. Emang dari dulu, dari kecil gak pernah cita-cita pengen, lu pengen terkenal men. Dikenal orang enggak sih, aku lebih, justru aku lebih nyaman gak dikenal gitu kan. Jadi gak harus ambisius kayak gitu sih. Jadi ya kalau emang ada buat aku, aku terima cuma kalau enggak yang enggak. Apa yang membuat perempuan berusia 24 tahun ini tidak begitu berambisi untuk menjadikan entertainment sebagai profesi utamanya? Aku lebih suka other thing gitu kayak mungkin bisnis atau mungkin lebih dibalik layar mungkin aku lebih tertarik gitu kayak produser atau director atau mungkin other thing gitu. Seperti yang diketahui, Veloves sering mendapat banyak tawaran film, namun rupanya ia lebih memilih untuk bermain dalam sinetron daripada membintangi sebuah film layar lebar. Ada beberapa tawaran-tawaran film, cuma kan tergantung kita suka apa enggak kan. Kadang kalau karakternya gini doang sih, gitu kayak gak ada. Bintangnya tuh gak ada yang lebih atau ceritanya gini doang. Cuma aku juga gak yang hand shooting-shooting gitu kan tipenya gitu. Aku juga kan awalnya kan di dunia entertainment bukan as my main job gitu kan. Emang kebetulan ada tawaran, kebetulan aku suka, terus ya udah apa-apa. Cuma gak yang ambis using ya. Oke, jadi gue udah lama gak main sinetron main sinetron main sinetron. Ya udah sih. Tiap orang punya cara masing-masing untuk menentukan keinginannya mereka untuk masa depannya. Maksudnya memang dia sempat sekolah fashion juga di Paris kan. Dan dia pengen mengaplikasikan ilmu yang sudah dia terima itu di sana. Betul. Dalam bisnis dan sebagainya. Sukses lah pokoknya apapun jalan yang ditepuk oleh fellow VFX ya. Alright.